Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini di sini giliran untuk si Poco X3 NFC ya kita akan coba aktifkan settingan Advance yang ada di game Turbo teman-teman nah disini nah ini masih belum ada nih teman-teman ya kita coba lihat lebih dahulu di sini ya Oke nah ini dia ini masih belum ada masih belum diaktifkan kemudian juga bila teman-teman cek atau lihat di sini ya Oke nah ini ketika kita coba akses di bagian global table eh sorry global table sini nah kita akan coba setting nah ini masih seperti ini jadi masih terkunci ya jadi harus memasukkan PM grand by blablabla ini di aplikasi LADB ini seperti video saya sebelumnya saya aktifkan untuk Poco X3 Pro teman-teman nah disini bener-bener dari nol atau dari awal sekali ini ya Oke pertama disini teman-teman harus punya dulu dua aplikasi ini ya LADB dan juga set edit seperti itu ya Nah di video sebelumnya saya sudah jelaskan di playstore juga ini ada teman-teman ya di tinggal di download saja untuk aplikasi dua ini Oke nah disini kita aktifkan terlebih dahulu untuk debugging USB nya teman-teman Oke disini langsung saja masuk ke pengaturan Oke kemudian disini cari di bagian setelan tambahan kemudian ke opsi pengembang ya Nah selanjutnya disini teman-teman cari di bagian debugging USB nah di bagian USB ini kita aktifkan ya Nah kalau misalkan teman-teman sudah aktifkan ya di bagian opsi pengembang di bagian D baginya seperti ini ini untuk install pihak USB nggak aktif juga sih sebetulnya nggak apa-apa ya jadi cukup tiga ini kalau misalkan eh ini tidak bekerja berarti install tapi USB nya ini harus di aktifkan Oke tetapi disini saya akan coba dengan menggunakan settingan debugging USB debugging net kabel dan juga debugging USB setelan keamanannya ya Oke disini langsung saja ini kita coba seperti ini dulu nah ini nah kemudian masuk ke aplikasi elab nya ya LADB nya seperti ini kemudian buat menjadi split screen ya seperti ini kita klik juga yang ini kemudian kita ubah menjadi orientasi mendatar nah seperti ini nah selanjutnya teman-teman seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu ya untuk port dan juga firing kodenya di bagian debugging net kabel ini kita klik kemudian di sini pasangkan perangkat dengan kode pemasangan nah seperti ini ya kita langsung saja masukkan ke bagian sini oke teman-teman disini sudah ya kita masukkan tinggal kita klik ok saja nah ini proses debug nirkabel terhubung oke kita break langsung pindah lagi orientasi ini kebawah kan biarpun seperti ini nah tandanya kalau terkoneksi seperti ini hello world ya oke seperti ini teman-teman ya oke selanjutnya disini kita tinggal masukkan script script yang sudah ada ya yang seperti di video sebelumnya oke selanjutnya disini kita langsung masukkan script yang sudah ada ya nah sesuai dengan yang diminta di aplikasi set edit nah ini sudah ya sudah masukkan tapi cek lagi takutnya ada yang salah untuk kata-katanya PM grand by a4 set edit Android permission Oke read secure setting Oke ini udah ya Nah selanjutnya disini teman-teman tinggal di enter saja ya klik Nah ini sudah ter-escape teman-teman ke dalam settingan set editnya Oke nah disini sekarang kita langsung saja cek di bagian set edit teman-teman ya Oke ini kita keluar dulu Nah untuk aplikasi set edit nya disini kita klik dulu info kemudian kita hapus data terlebih dahulu chat hapus data lagi nah kita klik klik teman-teman seperti ini Oke ya seperti itu kemudian kita klik lagi dan langsung saja masuk ke bagian global table nah di global table disini pastinya ini karena saya belum install yang apa aplikasi keamanan versi 5.6.3 ini disini enggak ada teman-teman untuk GPU tuner underscore switch ya di sini ini masih belum ada nih kita lihat ya Nah ini enggak ada di sini jadi kita harus eh pasang ya atau kita masukkan seperti itu di sini add new setting nah seperti ini kemudian kita tulis di sini GPU tuner channel seperti ini underscore switch ya switch switch nah GPU tuner underscore switch nah ini ini sudah bisa ya di add new setting tadi karena tadi belum bisa karena belum kita masukkan untuk si scriptnya ini sudah bisa GPU tuner underscore switch kemudian set dan di sini kita langsung saja pilih true ya untuk value nya kita ubah menjadi true seperti ini kemudian set nah sekarang kita coba lihat di sini Oke kebawah ya kebawah kita lihat di bagian GPU tuner nah ini sudah ada teman-teman ya GPU tuner switch switch true ya oke nah kalau sudah seperti ini teman-teman ini tinggal keluar saja ya nah kemudian masuk ke game Turbo ya sini masuk ke game Turbo Oke kita akan coba lihat di sini apakah sudah ada ya ini di Poco X3 NFC juga bekerja dengan baik ini udah ada teman-teman setelan GPU oke keren ya GPU Adreno sudah terdeteksi Qualcomm Snapdragon nah seperti itu teman-teman ya Oke ini di Poco X3 NFC juga bisa jadi teman-teman ini eh di bagian tadi opsi pengembang ya kita lihat di bagian setel tambahan opsi pengembang kemudian disini di bagian debugging nah untuk install pihak USB ini nggak aktif juga nggak masalah yang pasti ini yang paling penting debugging USB setelan keamanan nah ini harus aktif teman-teman ya kalau nggak aktif ini nggak bakalan bisa atau nggak bakalan bekerja untuk memasangkan script yang tadi oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini ini tutorial untuk Poco X3 NFC nah kalau di depis-depis lain seperti di Redmi Note 10 Pro kemudian di Redmi Note 9 nah saya belum coba tapi kalau misalkan teman-teman disini ada atau pakai depis tersebut teman-teman coba saja tutorial ini ya kalau berhasil berarti bisa teman-teman kalau enggak ya berarti nggak support seperti itu oke itu saja mungkin teman-teman tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau gabung ke grup saya ya di telegram nanti linknya juga saya simpan di deskripsi oke itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ya di Poco X3 NFC bisa tuh keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati